Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdanillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'adih Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Min yadhi allahu falamudillah lah Wa ma yudnilahu falamudillah lah Ashahadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Belagu rrisalata wa adal amana wa nassuhaa lalumma wa jahada fi sabiil Allahi hattatahu alyaqin Allahuma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fi al-awwalin Wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fi al-akhirin Wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fi al-alamin Wa salli wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fi al-manail a'la ila yawiddin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawiddin Wa sallim al-wwalin wa sallim al-alim wa salli wa sallim wa wala muluwa kaji wa sallim wa sallim wa sallim wa salli wa sallim ya agrees shallam peso al 1918 wa sallam DC Masjid Baitul Mu'minin Engkang Kaulomul Yagen Soho Stoyo Jamaah Unten Masjid Akrum Baitul Mu'minin Jombang Engkang Diponrohmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepindah Munggu Wonten Kesempatan Engkang Saya Soho Rekah Meniko Kita Tamsah Menjuakan Rauh Syukur Rauh Sbingah Wonten Engkang Soho Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ganti Taufik Taisiripun Allah Riayah Inayipun Allah Incing Meniko Kita Sakit Kempal Wonten Meniko Majlis Ganti Keadaan Sehat Wal Afiat Salawat Salam Katuraken Tumateng Nabiul Hudawur Rahmah Kasiful Ummah Engkang Tamsah Gitorantos Berkah Syafatipun Wonten Yaumul Jazak Yaumala Dilla Illa Dhilluh Bapak Ibu Engkang Diponrohmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Akidah Pada Masa Nabi Sebelum Beliau Diangkat Sebagai Rasulullah Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Keadaan Masyarakat Arab Sebelum Diutusnya Nabi Muhammad Merupakan Bangsa Jahiliyah Yang Mempunyai Kebiasaan-Kebiasaan Buruk Dan Hina Bahkan Kebiasaan-Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Bangsa Jahiliyah Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Tentu Hal Itu Menjadi Tantangan Yang Sangat Besar Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Beliau Ingin Memulai Da'wah Kepada Bangsa Arab Saat Itu Kehidupan Sosial Yang Terjadi Di Kalangan Masyarakat Arab Merupakan Kehidupan Berkelas Dan Bersuku-Suku Pada Saat Itu Terdapat Pemandangan Yang Sangat Kontras Antara Kaum Bangsawan Dengan Segala Kemewahannya Kekayaan Dan Kehormatannya Dengan Kaum Budak Dengan Segala Kekurangan Bahkan Kehidupan Antara Suku Penuh Persaingan Sehingga Sering Berakibat Pertikaian Karena Fanatisme Kesukuan Yang Sangat Tinggi Keadaan Waktu Itu Bangsa Jahiliah Setiap Anggota Suku Pasti Membilang Orang Satu Suku Yang Satu Suku Dengan Satu Kobilah Dengan Tidak Peduli Tindakannya Benar Benar Atau Tidak Syah Sofi Rohman Dalam Kitabnya Ar-Rohi Kul Mahdum Beliau Menyampaikan Bahwa Kobilah Kobilah Suku Suku Pada Bangsa Jahiliah Memiliki Prinsip Unsur Akhoka Woliman Oh Madluman Tolonglah Saudaramu Yang Satu Suku Meskipun Mereka Orang Yang Dolim Ataupun Ditolimi Bapak Ibu Jawah Yang Dirumati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebiasaan Kebiasaan Tidak Manusiawi Menjadi Kebiasaan Di Kalangan Arab Seperti Mereka Memperlakukan Wanita Dengan Perlakuan Yang Sangat Zolim Laki-laki Boleh Melakukan Poligami Tanpa Batas Bahkan Bisa Menikahi Dua Wanita Bersaudara Sekaligus Kemudian Dapat Mencerai Mereka Semaunya Sementara Itu Perzinaan Merupakan Hal yang Biasa Bahkan Ada Suami Yang Menyuruh Istri Mereka Tidur Dengan Laki-laki Lain Semata-mata Hanya Ingin Mendapatkan Keturunan Mulia Dari Laki-laki Tersebut Pada Saat Itu Kelahiran Anak Perempuan Merupakan Aib Bagi Mereka Bahkan Sebagian Dari Mereka Mempunyai Istilah Wadu'ul Banat Mengubur Anak Perempuan Hidup-hidup Bapak Ibu Yang Dirimati Allah SWT Menurut Syekh Sofi Rohman Dalam Kitabnya Ar-Rahi Kul Mahtum Tidak Hanya Kebiasaan Kebiasaan Buruk Tadi Saja Yang Mereka Lakukan Bahkan Perjudian Dan Minuman Keras Merupakan Hal Yang Sangat Lumprah Dilakukan Oleh Bangsa Arab Zaman Jahiliyah Keadaan Sosial Yang Terjadi Di Kalangan Arab Sangat Parah Hingga Kehidupan Berlangsung Tanpa Aturan Kebiasaan Jelek Dan Buruk Yang Dilakukan Oleh Kaum Jahiliyah Merupakan Tantangan Yang Sangat Besar Bagi Rasulullah Secara Khusus Dan Bagi Berlangsung Ajaran Islam Secara Umum Namun Betapapun Jelek Dan Buruk Kebiasaan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Bangsa Arab Jahiliyah Rasulullah Selalu Menyikapinya Dengan Akal Sehat Sehat Dan Tidak Larut Dalam Kebiasaan Kebiasaan Buruk Yang Dilakukan Oleh Bangsa Jahiliyah Zaman Itu Sebagai Pribadi Yang Baik Dan Sempurna Rasulullah Selalu Menghindari Diri Menghindari Diri Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Bapak Ibu Yang Firmati Allah Subhanahu Tentu Rasulullah Sangat Merasa Risih Dan Tidak Bisa Menerima Akan Adanya Kebiasaan Kebiasaan Buruk Dan Hina Yang Dilakukan Oleh Bangsa Jahiliyah Rasulullah Lebih Memilih Menyendiri Rasulullah Lebih Memilih Memperbaiki Diri Dan Menyempurnakan Akhlaknya Rasulullah Pada Saat Itu Tidak Larut Dalam Pergaulan Bersama Kebiasaan Kebiasaan Kaum Jaliyah Yang Jelas Jelas Tidak Baik Kerusakan Akidah Dan Tradisi Yang Jauh Dari Kemanusiaan Tidak Sampai Kedalam Diri Rasulullah Bahkan Sejak Kecil Hal 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 yang Paling Dibenci Rasulullah Hal yang Paling Tidak Rasulullah Suka Adalah Menyembah Berhala Rasulullah Rasulullah Enggan Menghadiri Upacara Upacara Yang Diselenggarakan Oleh Kaum Jahiliyah Rasulullah Tidak Bersedia Memakan Daging Sesembelian Yang Mereka Sembelih Atas Nama Berhala Bapak Ibu Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerusakan Moral Bangsa Jahiliyah Tidak Lantas Membuat Jiwa Rasulullah Terpengaruh Rasulullah Masih Tetap Senang Bergaul Dengan Bangsa Jahiliyah Dengan Masyarakat Jahiliyah Selama Mereka Masih Dalam Koridor Yang Menurut Rasulullah Tidak Melampai Batas Rasulullah Selalu Menampakkan Akhlaknya Yang Mulia Dan Terpuji Semua Tindak Langkah Rasulullah Rasulullah Pada Saat Itu Ternyata Sudah Menjadi Kepastian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejak Awal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menyiapkan Kehidupan Rasulullah Agar Bisa Menanggung Misi Besar Yang Yang Akan Dibawa Olehnya Dalam Kehidupan Manusia Karena Itu Di Tengah Kerusakan Kaumnya Yang Sangat Parah Rasulullah Tidak Larut Di Dalamnya Bahkan Rasulullah Tidak Henti Hentinya Memperbaiki Dirinya Dan Menampakkan Kepribadian Mulia Kepada Masyarakat Arab Zaman Jahiliyah Sehingga Rasulullah Diakui Dan Diterima Oleh Berbagai Lapisan Masyarakat Bapak Bapak Ibu Rahimah Allah Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Ketetapan Allah Yang Senantiasa Memelihara Rasulullah Jika Muncul Gejolak Nafsu Yang Mendorong Pada Kesenangan Duniawi Atau Ketika Terbesit Keinginan Untuk Mengikuti Tradisi Yang Tidak Baik Allah Akan Menolongnya Allah Akan Menghindarkan Rasulullah Dari Keinginan Untuk Mengikuti Tradisi Yang Tidak Baik Dari Kaum Jahiliyah Syekh Sofi Rahman Dalam Kitab Ar-Rohi Gul Mahdum Beliau Menceritakan Bahwa Suatu Saat Rasulullah Pernah Terbesit Keinginan Untuk Menghadiri Tontonan Yang Digelar Oleh Masyarakat Jahiliyah Namun Namun Ketika Rasulullah Hendak Melangkahkan Kakinya Allah Menghalangi Keinginan Tersebut Dengan Menjadikan Rasulullah Tertidur Hingga Keesokannya Keinginan Seperti ini Tidak Hanya Terjadi Sekali Dalam Diri Rasulullah Hal ini Terbukti Dari Hadis Rasulullah Beliau Bersabda Maha Mampu Bishai'in Mimakana Ahlul Jahiliyati Yakmalu Nabihi Ghera Marotain Maha Mampu Orang Kepengin Soko Inksun Bishai'in Kelawan Sui Ci Wiji Mimma Saking Perkoro Kana Kanakang Ono Oppo Ma Kanakang Ono Soko Ahlul Jahiliyati Penduduk Jahiliyah Yakmalu Napodo Agawi Soko Ahlul Jahiliyah Bihi Kelawan Ma Ghera Marotain Kejobo Ting Pindu Rasulullah Berkata Tidak Pernah Aku Berkeinginan Untuk Melakukan Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Orang-orang Jahiliyah Kecuali Dua Kali Kulu Zalika Utawi Saben Saben Mengkono Madhukur Yahulu Ngalangi Allah Bismillah Allah Baini Ing Dalem Antarane Inksun Wabain Nama Lan Ing Dalem Antarane Barang Uri Dungar Pakis Soko Inksun Mindalika Sangking Mengkono Mengkono Ma Namun Semua Itu Dihalangi Oleh Allah Ketika Rasulullah Berkeinginan Terbesit Keinginan Untuk Melakukan Tradisi Kaum Jahiliyah Yang Tidak Baik Allah Selalu Menghalangi Keinginan Tersebut Sehingga Setelah Allah Selalu Menghalangi Memelihara Rasulullah Untuk Tidak Melakukan Untuk Tidak Masuk Dalam Tradisi Yang Baik Yang Tidak Baik Yang Dilakukan Kaum Jaliah Setelah Itu Rasulullah Tidak Lagi Berkeinginan Untuk Melakukan Kembali Hingga Rasulullah Dimuliakan Oleh Allah Dengan Diutus Menjadi Rasul Bapak Ibu Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penjagaan Secara Langsung Oleh Allah Kepada Rasulullah Merupakan Bukti Bahwa Rasulullah Merupakan Nabi Dan Rasul Pilihan Allah Yang Allah Utus Untuk Menyebarkan Ajaran Islam Pada Periode Akhir Tentu Sikap Ramah Sikap Lemah Lembut Jiwa Penyabar Dan Kasih Sayang Yang Selalu Tampak Dari Rasulullah Tak Tak peduli Dia Lawan Atau Kawan Tidak Peduli Dia Keluarga Atau Tidak Rasulullah Memperlakukan Semua Dengan Hal Yang Sama Seh Abul Fidak Ad-Dimaski Dalam Kitabnya Fikhus Sirah An-Nabawiyah Beliau Mengatakan Rasulullah Dibesarkan Oleh Pamannya Abu Talib Allah Menjaga Rasulullah Dari Melakukan Perbuatan Perbuatan Jahiliah Sebab Allah Menghadapinya Menjadi Sosok Mulia Hingga Rasulullah Dewasa Dan Memiliki Keutamaan Di Atas Semua Orang Semua Sifat Terpuji Yang Rasulullah Lakukan Tentu Menjadikan Beliau Menjadi Sosok Yang Dimuliakan Oleh Masyarakat Jahiliah Pada Masa Itu Sehingga Rasulullah Diberi Julukan Oleh Masyarakat Jahiliah Dengan Julukan Al-Amin Bapak Ibu Yang Dirumati Allah Subhanahu Wata'ala Kerusakan Masyarakat Jahiliah Tidak Menjadikan Rasulullah Larut Di Dalamnya Justru Kehadiran Rasulullah Menjadi Penawar Menjadi Penyelamat Bangsa Arab Dari Jeleknya Kebiasaan Kebiasaan Dari Jeleknya Tradisi Dari Akidah Yang Melenceng Kehadiran Rasulullah Mampu Meredam Dan Menghilangkan Semua Kebiasaan Buruk Yang Dilakukan Oleh Kaum Jahiliah Pada Masa Itu Sehingga Rasulullah Mampu Mengembalikan Bangsa Arab Yang Jahiliah Menjadi Bangsa Yang Bermartabat Menjadikan Negara Arab Sebagai Tanah Suci Dan Dimuliakan Oleh Bangsa Manapun Bapak Ibu Yang Dirwati Allah Suwata Demikian Kiranya Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wallah Muafiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima